Intro Sahabat-sahabat tercinta hidup TV Gerija Katolik Indonesia sungguh terperkati dan diperbaharui melalui para uskup yang baru terpilih oleh Fatikan Setelah kesukupan sanggau Kalimantan Barat dengan penahbisan Mosinur Valentinus Saing Cepi menjadi uskup sanggau Kini giliran kesukupan Jayapura, Papua yang akan memperoleh rahmat istimewa yakni penahbisan uskup terpilih Mosinur Januarius Teofilius Matopai pada tanggal 2 Februari yang akan datang Namanya diumumkan secara bersamaan sebagai uskup Jayapura yang baru pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 yang lalu di Jayapura dan di Fatikan Di Jayapura diumumkan langsung oleh uskup emeritus Mosinur Leola Belajar dalam ibadat sore yang dihadiri umat paruki katedral dan sekitarnya sedang di Fatikan melalui radio Fatikan Pengumuman semacam ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dalam gereja Katolik Pengangkatan seorang uskup tak hanya diumumkan di koskupan yang bersangkutan tetapi juga di Fatikan ke seluruh dunia Tentunya sahabat-sahabat hidup TV ingin tahu sosok Mosinur Jan ataupun Mosinur Yu panggilannya Dia adalah putra pertama asli Papua yang diangkat Fatikan mencari uskup dari tanah Papua tercinta Tentu saja ini mempunyai makna khusus bagi umat Katolik di tanah Papua Bukan berarti dia akan menjadi uskup bagi orang-orang Papua saja Tidak Dalam wawancara khusus dengan majalah hidup edisi terbaru nomor 3 terbit 15 Januari 2023 yang lalu Ia mengatakan dengan tegas Ia akan menjadi gembala bagi semua orang apapun latar belakang suku etnis di koskupan Jayapura Sahabat-sahabat hidup TV Nama Mosinur Jan baru menjadi buah bibir Tak kalah namanya disebut sebagai uskup terpilih Jayapura menggantikan Mosinur Leo Labalajar Uskup Leo telah mengundurkan diri tahun 2017 yang lalu saat dia mencapai usia 75 tahun Sesuai dengan hukum gereja seorang uskup berhak mengajukan pengunduran diri pada saat mencapai usia 75 tahun Sungguh menarik membaca kisah pengalaman rohani Mosinur Jan Dalam menapaki jalan panggilannya menjadi imam Hingga kini menjadi uskup sebagaimana ia tuturkan kepada majalah hidup Lahir di tengah keluarga yang sangat bersahaja di Sukume di Paniai Mosinur Jan menapaki pendidikan dasar hingga jenjang paling tinggi Ia menggondol kelar doktor bidang antropologi dari Universitas Cendrawasi tahun 2020 Sebelumnya ia meraih titel Magister Bidang Psikologi dari Universitas Gazamada Yogyakarta tahun 2010 Ia menyelesaikan pendidikan filsafat dan teologi di STFT Fajar Timur Jayapura tahun 1987 Jenjang ini menjadi syarat utama yang mengantarnya menjadi seorang imam di Osesan Koskupan Jayapura Soal pengalaman pastoral setelah ditahbiskan menjadi imam tak perlu diragukan Ia pernah berpastoral di sejumlah paroki di Kuskupan Jayapura termasuk menjadi fikari jenderal Luar biasa Ia juga pernah menjadi tenaga pengajar di almamaternya Fajar Timur Menjadi ketua sekolah ini malah Juga menjadi ketua yasang dan jabatan-jabatan lain Roh Kuduslah yang telah berkarya sehingga Paus Franciscus memelihnya menjadi Uskup Jayapura Setelah mempertimbangkan rekam jejak Pastor Yan Sahabat-sahabat hidup terkasih Ada dua kisah menarik dari perjalanan panggilan hidup Mosnyur Yan Kisah hidup yang mungkin membuat kita tersenyum simpul sedikit Pisa pertama, sebagaimana ia ceritakan kepada majalah hidup Bahwa ia hampir menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya dan keluarga besarnya Sebagai anak adat, lelaki sulung dalam keluarga Ia harus menikah dan menghasilkan keturunan Sang ayah sangat paham akan desakan adat ini Sehingga ia berharap Yan mengurung niatnya, mengurungkan niatnya Sorry, sorry Mengurungi Ya, sang ayah ya Dari sini Sang ayah sangat paham akan desakan adat ini Sehingga berharap Yan mengurung niatnya untuk menjadi imam sejak kecil Sebab, dengan menjadi imam hilang harapan meneruskan keturunan Bahkan, pamannya mengirimkan radiogram berisikan pemberitahuan kepada pimpinan seminari Agar Yan muda tidak diterima Karena ia akan dinikahkan dengan seorang perempuan pilihan keluarga Ya, Mosnyur Yan mengaku bahwa ia pernah dijodohkan oleh orang tua Ataupun keluarga besarnya Dengan seorang perempuan yang tidak kenal sama sekali Setelah ia menyelesaikan pendidikan sekolah pendidikan guru Waktu itu, calon istri sudah masuk rumah Dalam tradisi suku kami, kata Mosnyur Yan Pantang untuk menyuruhnya kembali pulang ke rumahnya Pihak keluarga sudah mengatur pernikahan Tinggal penyerahan mas kawin dan kami menikah Katanya Saat hari itu tiba Mosnyur masih sangat ingin menjadi seorang imam Maka, spontannya berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan memberi tanda dan kalimat apa yang akan dia ucapkan Supaya keluarga tidak memungk, terpukul Ataupun memanah dia Sebagaimana tradisi adat mereka Karena, kalau mengatakan tidak mau Itu berarti menurunkan martabat keluarga besar Dan pasti akan terjadi perang Apalagi sebagai anak lelaki tertua Dalam keadaan genting itu Kata Mosnyur, kepada hidup Ya, Tuhan mendengar doanya Dan memberi alasan kepada keluarga Yang pada akhirnya mereka bisa terima Mau tahu alasannya? Alasannya dia katakan adalah Ia sudah selesai pendidikan SPG Tetapi belum mendapat surat tugas atau SK Kalau begitu sudah pasti belum mendapat gaji Tidak dapat beras Tidak punya rumah Tidak punya kebun Tidak punya semuanya Lalu bagaimana ia akan menghidupi sang istri kelak Alasan ini awalnya ditanggapi dengan perdebatan sengit Di antara kedua belah pihak keluarga Tetapi akhirnya setuju Dengan catatan Selama dua minggu Ian harus mengurus surat-surat itu secepatnya Kesempatan dua minggu itu Justru dimanfaatkan oleh Ian Untuk melarikan diri ke Nabi Reh Lalu seterusnya ke Jayapura Dan mendaftar ke Fajar Timur di Jayapura Diam-diam Ia ikut pendidikan salun imam Kelak Meski keluarga kecewa dan marah Tetapi bagi Ian Ini adalah jalan Tuhan Untuk memanggilnya menjadi imam Sahabat-sahabat hidup TV Kisah menarik kedua adalah Sebagaimana ia diturukan kepada majalah hidup Bahwa ibunya Sebelum ibunya menikah dengan sang ayah Pada haid yang pertama Sebagai tradisi dalam suku mereka Pernah bermimpi Mimpi yang pertama Kelak ketika sang ibu akan menikah Ia akan memperoleh satu anak lelaki Yang akan menjadi pastor Kedua Sang ibu melihat seorang Seperti malaikat mendatanginya Dan mengatakan Ibunya akan membawa tongkat Seperti tongkat uskup Yang ditancapkan di depan Pasturan paroki Hmm Mosinjar mengatakan Cerita ini berlalu begitu saja Sampai kemudian memang Mamanya menikah Dan mendapatkan Enam anak lelaki Kepada semua anak-anaknya Sang ibu menceritakan mimpi itu Ian mengatakan Ia akan jadi pastor Tapi soal mimpi kedua Ian tidak menggubri sama sekali Ia berpikir Menjadi pastor saja Sudah cukup Tetapi beberapa tahun Setelah jadi imam Kata Mosinjaran Kepada majalah hidup Ibunya mengatakan Dan mengingatkannya lagi Nah Ingat mimpi kedua mamanya Akan tercapai Lihat saja nanti Bahkan pada perayaan Pesta Perak Imamat Tahun 2016 lalu Di katerial Jepura Ibunya yang saat itu hadir Mengatakan hal yang sama Mama ikut misa terakhir Mu ini Karena setelah itu Tuhan akan Panggil Mama Tapi ingat Mimpi Mama Belum selesai Dan akan terwujud Pada waktu yang dekat Mosinjaran mengatakan Ternyata mimpi itu betul Setelah ia dipilih Oleh Paus Menjadi uskup Meski Mama Sudah meninggal Saya Mau mengatakan Kepadanya Terima kasih Mama Karena ini adalah Kehendak Tuhan Sudah terjadi Kata Mosinjaran Kepada majalah hidup Sahabat-sahabat Hidup terkasih Itulah secuil Sosok uskup Terpilih Jepura Mosinjaran Januaris Teofilus Iw Sambil mengucap syukur Atas tahbisan Episkopal Yang akan diterimanya Marilah kita juga berdoa Agar Bapak uskup Yang baru ini Dianugerahi Kesehatan Kesabaran Kekuatan Serta kebijaksanaan Dalam Menggembalakan umat Yang dipercayakan Kepadanya Di Keweskupan Jayapura Tanah Papua P menjengah Terima kasih.